Welcome back to my channel Baiklah, jadi pada sesi ini kita akan bahas bagaimana skill lab dari hacktink Skill lab ini, keterampilan ini perlu kalian latih karena cukup favorit Muncul baik di ujian OSCE atau di ujian OSCE BLOCK maupun OSCE UKMPPD Baiklah, jadi skenario yang sering muncul sebagai soal Misalnya, ada luka robek di daerah tangan setelah kecelakaan lalu lintas Atau mungkin setelah trauma tajam, setelah kasus forensik Kita sebagai dokter umum diminta pasien untuk menata laksana kasus tersebut Apa yang akan kita lakukan Jadi langkah pertama, kita harus pastikan Misal, kalau skenario nya ada luka robek di tangan kanan Jadi kita lakukan pemiksaan fisik terlebih dahulu Kita lakukan inspeksi Kita cek tanpa misalnya vulnus lasaratum Di regio manus dextra Ukuran sebutkan, misal panjang x lebar Atau mungkin ada kedalaman Nah, misalnya 3 x 2 x 1 Nah, darah positif misalnya Ada tanah atau tidak Kemudian cek juga adakah pes ya Nah, jadi itu kita tulis di status kita Status pasien Dan jangan lupa kita terlebih dahulu anamnesis mekanismenya Mekanisme trauma ya Nah, kita tetap lakukan standar Dari ATLS ya ABCD, ROE Breathing Circulation Jangan lupa Bagaimana cek dari napasnya Apakah lalu breathing Kemudian circulation-nya Tekanan darah ya Dan heart rate Oke, lalu baru kita jabarkan Mengenai mekanisme trauma tadi Itu nantinya berguna untuk mengenai klaim ya Bagaimana nanti pasien kalian Apakah memang kecelakaan tunggal Bisa diklaim oleh BPJS Kesehatan Atau mungkin kecelakaan kerja BPJS Ketenang Kerjaan Atau bahkan misalnya kecelakaan lalu lintas Lebih dari satu orang ya Yang biasanya diklaim oleh jasar harja Oke, nanti akan saya zoom Bagaimana teknik untuk menjahit lukanya Nah, setelah kita lakukan inspeksi tadi Kita dapatkan lokasi luka Nah, selanjutnya kita persiapkan alat dan bahan Jangan lupa kita inform konsentr lebih dahulu Bapak, Ibu, ini lukanya harus kita jahit Nah, kita jelaskan manfaat Dan juga risiko serta efek samping Lalu jika pas setuju Kita minta tanda tangan Oke, kita suruh baring Nah, lalu kita Siapkan alat dan bahan tadi Yang pertama tentunya APD Terutama di era COVID ini Jangan lupa ya Pakai masker Kemudian Kita siapkan untuk anestesinya Anestesi kita pakai yang lokal Kalau untuk luka di sana tangan tadi Oke, kita akan mulai dengan terlebih dahulu Pakai handphone Oke, selanjutnya kita Sebenarnya kita lakukan desinfeksi terlebih dahulu Ini desinfeksi terlebih dahulu Nah, jika ada darah atau ini kita Lap dah Mengkapas teril Sudah kita buang ke tempat infeksi use Kalau kita persiapkan Holder Kalau jarum yang Standar Biasanya Sudah langsung ada Benang ya Tapi ada beberapa jarum yang Harus digabung Nah Ini seternil hexing jarum jahit Sering double eye Ada juga yang ini Biasanya kalau kulit Buah dulu Waktu Seringnya Masih kayak T-Land Jika diperlukan insisi Kita siapkan blade Blade Lalu Pad tadi Kita ambil Lidukin Kita penuhkan Kita masuk Ke posisi luka Misal Kita kasar luka ini Kita masuk Inflotasi Di pangkal luka Sambil kita tarik Kita Masukkan Injection Lidukit tadi Tanpa Mengeluarkan Jarum dari Dalam kulit Kita ubah arah Dari kanan ke kiri Dan kita Inflotasi lagi Oke Dari pangkal Sambil di Untung luka Inflotasi Kita pastikan 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 Tidak Lagi terasa 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 Tidak Pak Sebenarnya Yang panjang Sebenarnya Insisi Tidak selalu Perlu kita lakukan Kecuali Kalau Seandainya Kita ambil Bisturi Yang namanya Klem Karena Memang apa Tidak selanjutnya Sebenarnya Bisturnya Harus Muat Jika memang Ada yang Perlu kita Insisi Kita Insisi Kita Insisi Memasukkan Jarum Itu Kita Ambil Ini kan Anggaplah Tiga bagian Jarum Ini Kita Ambil Sepertiga Yang Dekat Penang Selanjutnya Kita Akan Lakukan Ini Kana Sip Poster Poster Ini Kedalam Luka Satu Senti Jadi Ambil Kanan Kirinya Satu Senti Aproximasi Kita Dalam Senti Jadi Yang Kiri Senti Senti Selanjutnya Barat Coba Tarik Untuk Menghemat Benang Tarik Sampai Ke Ujung Kira Kira Misalkan Nanti Sekitar Tiga Senti Terlalu Banyak Yang Kita Buang Benang Oke Angka Pertama Kita Buat Dua Putaran Kencang Setelah Kencang Nah Yang Awalnya Tadi Di kiri Niddle Holder Saya Berdiri Kanan Sekarang Arah Putarannya Jadi Kita Buat Sebaliknya Di Niddle Holder Di kiri Menarik Yang Kanan Kiri Nah Sekali lagi Baru Kita Kunting Oke Itu Sifat Seja Boleh Nih Kita Variasikan Kalau Mau Cepat Kita Pakai Misalnya Atras Ini Tadi Kan Simpel Ya Nah Setidaknya Kita Pakai Matras Matras Misalnya Pakai Yang Horizontal Atau Vertical Ada Dua Matras Ya Nah Ini Yang Tipe Matras Saya Akan Contohkan Beda Beda Dengan Simpel Simpel Tadi Kan Langsung Kita Tarik Nah Kalau Matras Kita Tarik Langsung Kita Goteng Sekali Tusukan Kalau Matras Jadi Kita Belum Langsung Bunting Ini Oke Selanjutnya Kita Lakukan Backhand Kalau Ini Setengah 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 Senti Berarti Di Atas Setengah Senti Juga Oke Oke Ya Tapi Prinsipnya Sama Untuk Simpel Simpel Kita Lakukan Oke Tadi Setelah Kita Tarik Nah Kita Bikin Dua Lagi Ya Tertu Keluar Tarik Oke Yang Keduanya Satu Simpel Dan Yang Ketiga Satu Simpel Ya Oke Baru Kita Pot Oke Itu Tadi Matras Yang Vertikal Ya Selainnya Ada juga Matras Horizontal Matras Horizontal Nah Jadi Ada Sebaliknya Kemudian Ada juga Teknik Yang Kontinus Kontinus Ini Kita Mau Lebih Cepat Jadi Kita Buat Tanda Bidah Bulu Simpel Di Pangkal Kita Buat Simpel Di Pangkal Bulu Sampai Bulu Da setelah kita simpul selanjutnya kita lakukan backhand nah tapi bedanya ini tidak langsung kita lakukan pengguntingan kita akan teruskan selamat menikmati selamat menikmati jadi memang kalau continuous atau jelujur ini lebih relatif cepat sebenarnya untuk menentu sepuluhkah kembali kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disistirkan dua itu bulan selanjutnya kita bulan 2 jika terlihat sebenarnya masih ada seti sisa aku mau yakin kita melakukan simple switcher aja ya tapi memang kalau selamatnya continuous walaupun sebenarnya dia cepat itu sering mudah lepas ya dibandingkan simple kalau simple kan mewak lebih membahkan banyak waktu ya intinya prinsip acting itu adalah aproximasi ya apapun teknik yang kalian gunakan yang penting aproximasinya jadi kulit lebih cepat sembuh lah kayaknya baru dilakukan desinfeksi ulang nah intinya kulit nah seperti ini masih ada celah jadi ini perlu ditambah nah badan yang ini kan kalau ini lebih kencang kan bagaimana teknik acting selanjutnya biasanya kita lakukan resepa amosilin sebagai antibiotik prophylaxis dan SMF namat ya untuk anti nyarinya baiklah nantikan skillet-skillet selanjutnya di channel saya jangan lupa like share and subscribe ya oke thank you very much atas for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh